PEMIRSA PEMIRSA Karya di Timika memang sesuatu yang menantang Kalau kita melihat bagaimana alam yang masih indah, hijau, penuh dengan tumbuh-tumbuhan Dan manusia menjadi merasa kecil Situasi alam yang masih alami dan sesuatu yang bagi saya menunjukkan anugerah Tuhan Walaupun sebetulnya di sini banyak yang sudah dirusak oleh orang-orang yang ingin merusaknya Kalau saya membayangkan para misionaris dulu yaitu Pater Lekok yang pernah dibunuh di daerah Kipia Ketika mewartakan kegembiraan yaitu kabar gembira ini Mereka menerima Pater Lekok sebagian besar Sehingga orang-orang Kipia, orang-orang Kokonao itu menjadi katolik sampai saat ini Tetapi ada sekelompok kecil yang tidak suka Sehingga akhirnya dibunuh dan dimakamkan di daerah Kipia Kipia itu daerah nelayan, ombak besar karena lautan Aru atau Arafuru Tetapi Pater Lekok di dalam tulisan monumennya mengatakan Ombak besar tidak pernah membunuh kasihnya kepada masyarakat Mimika atau Kamuru Pesiaran saya sampai pada tempat di mana Pater Lekok dibunuh di tanah Kipia Ketika bertukar pikiran dengan masyarakat Kipia Saya merasa tersentuh Mereka sangat rindu pada kunjungan Patora Yaitu seorang pastor Karena jarang sekali mereka dikunjungi Untuk menghormati jasa beliau Di monumen dituliskan dengan jelas Ombak besar tidak pernah membunuh kasihnya Kepada masyarakat Mimika atau Kamuru Dan akhirnya saya pun mengunjungi makam Pater Lekok Makam yang sederhana tidak terawat Karena memang tidak banyak orang yang bisa datang ke sini Saya bersyukur saya mencium tanah Kipia ini Karena disinilah Pater Lekok pernah mencurahkan darahnya Nyawanya untuk masyarakat disini Untuk kabar gembira Untuk keselamatan jiwa-jiwa Saya mencium udara yang dulu dicium Pater Lekok Saya memegang air yang dulu dipegang oleh Pater Lekok Saya memegang atau menginjak bumi atau tanah Dimana Pater Lekok dulu pernah berada disini Tetapi tentu sangat berbeda kondisinya Dulu masyarakat disini belum mengenal Injil kabar gembira Tetapi sekarang mereka sudah mengenal Bahkan semuanya sudah menjadi katolik Saya sendiri bertugas di Timika Walaupun di kota Sering turne kepedalaman seperti ini Membuat saya merasa terbangun lagi semangat misionernya Membuat saya merasa terbangun lagi komitmen saya Untuk melayani orang-orang khususnya Kamoro dan Amungme Maka kalau saya ditanya Apakah ada hati untuk mereka Walaupun kadang putus asa Karena mereka kalau dikunjungi baru pergi ke kota Baru pergi ke laut untuk mencari ikan Berhari-hari Tetapi disitu saya merasa Pasti ada berkat dengan cara hidup seperti ini Gereja tentu saja tidak hanya hadir untuk orang-orang Kamoro dan Mimika Juga sebaiknya hadir untuk lingkungan Mimika Dengan masuknya perusahaan-perusahaan tambang Yang ada ini juga semakin membuat masyarakat tersingkir Orang pendatang menguasai daerah Timika ini Lalu pertanyaannya di mana gereja? Apakah gereja tidak mau juga mendampingi orang-orang lokal Amungme dan Kamoro? Saya rasa ini pertanyaan mendasar Apa gunanya gereja hadir kalau tidak mengangkat Harkat orang-orang lokal? Bayangkan kalau orang-orang Mimika, orang-orang Kamoro Di babat hutannya Kalinya sudah tercemar Mereka tidak bisa hidup lagi Maka kerasulan untuk lingkungan yang masih seperti ini Sangat diperlukan untuk orang-orang Kamoro Masyarakat lokal Dan disinilah Karya di antara suku-suku Kamoro Menjadi sesuatu yang relevan Karena menjaga habitat mereka Tempat tinggal mereka Populasi mereka Sekaligus juga Membantu mereka untuk tetap bertahan Dengan alam yang seperti ini Gereja harus masuk inkulturasi Bukan seperti gereja yang jauh tidak mengenal budaya mereka Cara hidup mereka Sehingga pendekatan sering keliru Dan semoga roh kudus berkarya dalam setiap kesulitan ini Setiap hal yang menantang ini Yang membuat kegembiraan bagi setiap orang Supaya akhirnya buah melimpah dari Injil Menjadi dirasakan oleh orang-orang Kamoro dan Amun Terima kasih